Oke, sorry tadi agak sedikit error ya. Nah, device-nya bisa connect. Kita akan mulai ke pemangkatan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya, sebelum ke pemangkatan bentuk aljabar ya, kita tahu dulu bahwa pemangkatan bentuk bilangan, ini hampir sama juga ya. Pemangkatan bentuk bilangan, kayak misalkan 2 pangkat 3, itu kan berarti 2 dikali 2, dikali 2 gitu ya, sebanyak 3 kali. Nah, begitu juga di bentuk aljabar. Kalau misalkan kita tulis sebuah variable dipangkatkan N, contohnya A pangkat N, maka itu artinya A dikali A, dikali A, dikali A, dikali A, dan seterusnya sampai dengan dikali A lagi, terakhir, itu sebanyak N kali ya, sebanyak N. Itu arti dari pemangkatan. Ini basic-nya, kemudian nanti akan kita kembangkan lagi. Contohnya gini, A pangkat 3 itu berarti A dikali A dikali A, kemudian A pangkat 5 itu berarti A dikali A, dikali A, dan seterusnya sampai 5 kali. Nah, sekarang kita akan kembangkan ke 2 suku. Contohnya adalah A plus B dipangkatkan N. Gimana kalau misalkan ada A plus B dipangkatkan N, nanti kan beda-beda ya, nanti ada A plus B pangkat 1, ada A plus B pangkat 2, A plus B pangkat 3, dan seterusnya. Kalau tadi satu huruf aja itu berarti A dikali A, dikali A, dikali A, dan seterusnya pangkat N sebanyak N kali gitu ya. Berarti kalau A plus B pangkat N itu berarti A plus B dikalikan dengan A plus B, dikalikan dengan A plus B, dan seterusnya, dikalikan dengan A plus B lagi, terakhir, itu sebanyak N kali. Jadi seperti itu ya. Ini pengembangannya dari yang tadi A pangkat N, suku tinggal tadi. Sekarang kita lihat, kalau A plus B pangkat 1, ke dalam kurung ya, dalam kurung A plus B pangkat 1, itu artinya A-nya pangkat 1, dan B-nya juga pangkat 1. Oke, sampai sini dulu jelas. Oke, ini pangkat 1 ya. Nah, sekarang kalau A plus B-nya pangkat 2. Nah, A plus B pangkat 2, kalau kita ikutin aturan yang sebelumnya, A plus B dikali A plus B, berarti ya sebanyak 2 kali, ya, jadi seperti ini. A plus B dikalikan dengan dalam kurung A plus B. A dikali A sama dengan A kuadrat. A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian A dikali B sama dengan AB. Kemudian B dikali A, ini ya, B dikali A itu sama dengan AB lagi. Ya, bisa BA, bisa AB, sama aja. Ya, kemudian B dikali B terakhir ini sama dengan B pangkat 2. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Jadi mana 2AB? 2AB ini kita dapat dari AB ditambah AB. Ya, kita usah sama AB ini. AB ditambah AB, itu sama dengan 2AB. Sehingga kalau kita bisa tulis, ya, ini sama dengan, ini hasil akhirnya, ya. Oke, jadi seperti itu. A plus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sampai sini dulu jelas? Coba sini dulu. Sama dulu. Ini kan pelajaran sebelumnya itu tentang perkalian. Nanti kalau kita ketemu bentuk seperti ini, itu bisa kita langsung gunakan kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, ini rumus yang pertama, ya. Nah, gimana dengan minus? Gimana dengan minus? A minus B pangkat 2. Nah, A minus B pangkat 2 itu ada nggak ya? Nah, ini cluenya adalah kita bisa mengubah si minus B ini. Nah, kita bisa mengubah si minus B ini. Ya, itu menjadi ditambah minus B. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. A ditambah dalam kuadrat minus B. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi, B, sorry. A minus B pangkat 2 ini, nanti hasilnya bisa kita... Nah, segera apa sih perbedaannya? Saya udah bikin dulu. Oh, belum. Oke, ini tugas buat kalian dicari ya. Gimana caranya kita menguraikan A minus B pangkat 2 ini menjadi bentuk aljabar yang seperti tadi? Oke, silakan dicoba nanti ya. Nanti dicoba. Jadi bentuknya seperti ini. Apa bedanya nanti? Silakan diidentifikasi. Selanjutnya ke pangkat 3 dulu. Kalau ada pangkat 1, kemudian ada pangkat 2, setelah kita ke pangkat 3. Gimana caranya menghitung A plus B pangkat 3? Ya, sama aja. Tinggal kita kaliin aja kan. A plus B dikalikan dengan A plus B dikalikan dengan A plus B lagi. Nah, kita udah tadi melakukan A plus B dikali A plus B itu hasilnya adalah A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat. Ya, yang ini. Ini tadi udah kita lakukan di slide yang sebelumnya. Jadi kita tinggal mengalihkan A kuadrat ditambah 2 AB ditambah B kuadrat. Ini dengan satu lagi, yaitu AB lagi. Kalikan satu-satu lagi. Satu lagi dikali ini sama dengan A pangkat 3. A dikali B sama dengan A kuadrat B. Sorry, saya diulang ya. Pelan-pelan ya. A kuadrat dikalikan dengan A. Ini ya, garis yang bawah ini. A kuadrat kali A itu sama dengan A pangkat 3. Kemudian A kuadrat dikalikan dengan B itu sama dengan A kuadrat B. Kemudian 2 AB. 2 AB dikalikan dengan A itu sama dengan 2 A kuadrat B. Kemudian 2 AB dikalikan dengan B itu sama dengan 2 AB kuadrat. Kemudian B kuadrat dikalikan dengan A itu sama dengan B pangkat 3. Jadi semua elemen yang ada di dalam... Jadi semua yang ada di sini tadi dikalikan. Kemudian menjadi ini yang ada di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya kita cek lagi. Ternyata ada sebuah yang sejenis. Seperti ini A kuadrat B ditambah 2 A kuadrat B ini masih besar. Kemudian AB kuadrat ditambah AB kuadrat. 2 AB kuadrat itu juga besar. Sehingga hasil terakhirnya itu adalah A plus B pangkat 3 itu menjadi A pangkat 3 ditambah 3 A kuadrat B ditambah 3 AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Jadi ini apa namanya kumusnya yang terpat ketiga. Karena ada gini. Saya sering menemukan kesalahan yang begini. Kalau dalam kurung A plus B pangkat 3 berarti gini dong Pak. Eh sorry. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Tidak seperti itu ya. A plus B pangkat 3 kalau misalkan dalam kurung seperti ini. Itu tidak sesederhana seperti ini. Kenapa? Karena ternyata hasilnya itu dia memiliki variable-variable atau suku-suku yang lainnya seperti A kuadrat. Kemudian B kuadrat juga masuk ke sini. Itu ya. Ini salahnya yang bawah. Yang betul yang ini. Oke. Sampai sini dulu jelas. Ada yang mau ditanyakan. Caratannya agak delay. 3A kuadrat B dari mana? Dari sini ya. A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B. Ya aku dan A kuadrat tambah 2A kuadrat itu menjadi tidak A kuadrat. Misalnya kita tidak apa-apa ini A pangkat 3 sama B pangkat 3-nya. Tulis ulang aja. Sampai sini dulu dulu jelas nggak? Ini masih belum ke soal kita. Oke sekarang ini apa kaitannya dengan segitiga pascal. Di buku kalian kan ada tuh ya segitiga pascal ya. Alaman berapa tuh? Alaman berapa tuh? Tentang pemangkatan deh. Ada di pemangkatan. Pinomial Newton. Nanti saya buat sedikit ya. Nanti sebenarnya ada terusan yang A plus B pangkat 4, pangkat 5, pangkat 5, pangkat 5. Cuma gimana caranya nanti kita membuat itu semua nanti menjadi lebih mudah. Oke. Ini contoh aja sampai pangkat 3 dulu. Nanti pangkat 4-nya gimana caranya? Kita lihat menggunakan segitiga pascal. Sekarang gini. A plus B pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian A plus B pangkat 1 itu sama dengan A plus B. Kemudian A plus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian A plus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Kemudian nanti kita lihat lagi nih segitiga pascal. Ada nggak sih hubungannya sama yang tadi ini? Kita udah sampai jam 9.30, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi jam 10.30 ya. Oke. Kita istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kekehatan. Oke. Jadi kita sampai di segitiga pascal tadi ya. Nah, apa hubungannya segitiga pascal dengan ini, untuk aljabar ini ya. Coba. Ada yang bisa melihat hubungannya? Lihat yang di sebelah kiri sama segitiga pascal yang di sebelah kan. segitiga pascal itu apa sih segitiga pascal? Setiga pascal itu, ini pertama bilangannya satu ya, di atas. Kemudian kanan kirinya satu. Selanjutnya, satu ditambah satu sama dengan? Satu ditambah satu sama dengan dua. Di satu, dua, satu. Di antar lagi, satu di sebelah sini. Satu tambah dua sama dengan tiga. Dua tambah satu sama dengan tiga. Kemudian satu lagi ditambah. Dan seterusnya gitu ya. Jadi bilangan yang ini itu adalah bilangan hasil jumlah yang ada di atasnya. Tiga tambah tiga sama dengan enam. Tiga tambah satu sama dengan empat. Satu tambah empat sama dengan lima. Empat tambah enam sama dengan sepuluh. Tiga tambah empat sama dengan sepuluh. Empat tambah satu sama dengan lima. Kemudian satu. Terus sampai berulang ya. Nah itu yang disebut dengan segitiga pascal. Nah sekarang kita akan menghubungkan segitiga pascal ini dengan pemangkatan bentuk kaljabar ya. Sepuluh. Atau disebut juga dengan binomial Newton. Oke. Kita lihat di sini. Ini kan A plus B pangkat nol itu sama dengan satu. A plus B pangkat satu itu sama dengan. Ini saya ganti deh. Jadi warna apa ya. Pink. Ini yang ini. Ini A itu kan artinya koefisiennya satu ya. Bilangannya satu ini juga satu. Itu diwakili oleh segitiga pascal yang satu satu ini. Kemudian dilihat yang pangkat dua. Ada satu. Kemudian ada dua. Ada satu. Itu dari sini satu. Dua. Satu. Kemudian pangkat tiga. Ada satu. Satu A pangkat tiga. Kemudian tiga A kuadrat B. Kemudian tiga A B kuadrat. Kemudian satu B pangkat tiga. Itu diwakili oleh satu. Tiga. Tiga. Satu. Jadi. Ternyata pemangkatan dari suku dua aljabar ini. Itu bisa kita gunakan koefisiennya itu dari segitiga pascal. Cuma enggak sesederhana itu nanti kita mengerjakannya ya. Nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Ini hubungannya ya. A plus B pangkat nol tadi sama dengan satu. Kemudian A plus B pangkat satu itu. Satu A plus satu B. Kemudian A plus B kuadrat itu sama dengan satu A kuadrat. Ditambah dua A B. Ditambah satu B kuadrat. Kemudian A plus B pangkat tiga tadi. Satu A pangkat tiga. Ditambah tiga A kuadrat B. Ditambah tiga A B kuadrat. Ditambah B pangkat tiga. Satu B pangkat tiga. Nah. Sekarang kita akan coba. Di contoh soal satu ini. Dengan cara menggunakan segitiga pascal tadi. Oke. Kita lihat X plus tiga kuadrat. X plus tiga kuadrat. Ingat ini ya. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2 A B plus B pangkat dua. Nah. Sekarang kalau soalnya seperti ini. X plus tiga pangkat dua. Itu kan X plus tiga pangkat dua. Kita anggap. Ini kita anggap sebagai A. Ya. X-nya ini sebagai A. Kemudian tiganya ini adalah C B. Kalau kita menggunakan cara ini. Kalau kita menggunakan cara ini. Itu tinggal tulis sebagai ini X pangkat dua. Ini dari A pangkat dua tadi. Kemudian ditambah 2 dikali X dikali tiga. Kemudian ditambah lagi. B pangkat tiga. Ini B-nya berarti tiga ya. Tiga pangkat tiga. Sehingga ini menjadi X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali tiga. Itu bisa kita tulis 2 dikali tiga dikali X ya. 2 kali tiga itu sama dengan 6. Berarti ini 6X ditambah 9. Sehingga kalau X plus tiga kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 6X ditambah 9. Nah sekarang gimana caranya? Coba kalau X min 4 pangkat dua. Kalau minus ya ingat tinggal bedanya ini aja nih. Ini sama. Ada yang mau coba? X min 4 pangkat dua. X min 4 pangkat dua ya. Ada yang mau coba mengerjakan? Silahkan kalau ada yang mau coba. Saya boleh coba enggak? San, silahkan. Sudah. X pangkat dua. X pangkat dua. Oke, terus. Min atau noperas dulu boleh sama aja. Min dulu ya, min dulu. Min. Eh, sorry masuk ngapasin. Min. Min. Dua. Oke. Dua. Kurung X. Kurung X. Dalam kurung? Dalam kurung 4. 4. 4, oke. Langsung ini plus. Plus. 4. Perumpat. Pangkat dua. Gila. Hasilnya. X pangkat dua. Min. 8X. 8X. Ya, terus. itu plus 8. 4 kuadrat. Apa? 8, 4 kuadrat. Kalau 2 kali 4, 8. Kalau 4 kuadratnya itu kan 4 kali 4. Oh iya, sorry. 16, 16, 16. Tuh, ya. Tuh. Ya, udah ngerti, udah ngerti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Kita coba lagi ya, satu lagi ya. Ah, enggak ada. Kalau ada yang mau dicoba, eh, kalau ada yang mau tanya, silakan langsung tanya aja. Jangan mau-mau ya, bertanya. Saya sambil nulis soal satu lagi. Siapa tadi yang mau coba tuh? 2X plus 5 ya. Kita pakai di sini. 2X plus 5. Oke. Silakan ada yang mau coba. Atau ada yang mau tanya, silakan. Saya boleh coba enggak, Pak? Boleh dong. Nadia, silakan Nadia. Jadi, ini saya jelasin caranya juga atau boleh langsung jawabannya aja? Boleh jawabannya, terus saya nanti minta penjelasannya dari kamu. Mungkin kamu bisa mencoba yang lebih cepat ya. Bentar. Tahu. Hasilnya 4X kuadrat plus 20X plus 25. 4X kuadrat plus 20X plus 25. Caranya gimana? 2X itu dipangkatin, eh, dikuadratin kan. Jadi, ya, 4X, 2X pangkat 2. Terus, 2 dari pangkatnya dikaliin 2X, terus dikaliin 5. Itu kan ya, 2X dikaliin 5 gitu ya? Iya. Terus, 5 kuadrat aja. 5 pangkat 2. Iya, betul. Karena 2X kuadrat itu kan 2 dipangkatin 2 jadinya 4 gitu ya. Kemudian 2 dikali 2, ini 2 dikali 2, dikali 5. Ini sama dengan 20, 20X jadinya. Kemudian 5 kuadrat sama dengan 25. Iya, betul. Nadia ya. Oke, mantep. Coba satu lagi terakhir. Contoh terakhir. 3X min 4 pangkat 2. Ada yang mau coba? Silahkan. Oke, selamat menikmati. 10. 10. 11. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 15. 16. sudah X-4 pangkat dua yuk udah ketemu belum caranya jawabannya dulu boleh jawabannya kegiatan pelayaran X-16 X-9 X-2 enggak wadrat dong wadrat yang bener ya caranya gimana caranya tiga eh dalam buka kurung 3x tutup kurung pangkat 2 tambah 2 buka kurung 3x tutup kurung buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 2 iya betul ya ini caranya ya betul ya Tadi eksek tadi kamu kurang kuadrat aja tuh bener jawabannya Oke habis ini ada yang mau ditanyakan apa bedanya nih nggak ada Pak kenapa contoh yang berat kabar ini nanti nih pangkat 3 ya bentar ya kabar saya sini dulu nih nih masih ada yang roaming nggak di sini terus ada yang bingung nggak ada bingung ditanyain dulu nih sebenarnya ada satu ya ada beda sih Abjan ngerjainnya begini lihat-lihat bedanya Abjan dan penyanyi Tadi siapa tuh ihsan apa bedanya Abjan tadi di sini dia plus ya dia pakenya plus terus kalau ihsan dia langsung minus disininya nih sebenarnya saya kurang ngerti cuma tadi saya gara-gara lihat minus aja kan X minus 4G saya pakenya minus ya nggak apa-apa nah jadi gini yang sebenarnya ini dodonya bener caranya bener dan kalau ihsan lihat-lihat caranya ihsan kalau ihsan dia masukin empatnya di empatnya ini ya coba bentar di empat yang ini dia positif ya artinya empatnya doang ini masukin karena minusnya kemana minus yang disini itu udah ditaruh di sini itu caranya ihsan ya jadi dia langsung minus 2x dikali 4 bukan minus dikali 2x minus dikali 2 dalam dan kurun X dikali minus 4 itu karena minus empatnya minusnya udah dikalikan dengan plus yang disini jadi one step ahead gitu ya langsung cara langsung kecepatnya aja artinya minus yang ada di empatnya dia abaikan dianggap empatnya positif langsung minusnya langsung dikalikan ke sebelah sini nah kalau caranya abjan dia pakai dia pakai default dulu plus aja semua dulu ya nggak masalah plus plus semua ini plus ini juga plus disini karena memang nanti bedanya bedanya ketika yang negatif ini yang dikuadratkan cuma yang ini aja yang minus ya nanti hasilnya disini plus yang bilangannya itu pasti plus kalau si abjan ini caranya dia pakai plus semua tapi yang dimasukkan ke dalam kurung ini adalah minus empat sehingga minus empat ini kan kalau dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 2 ya itu menjadi minus 24 itu ya caranya dua kali yang berhasil yang berarti dikali 3x kuadrat kan 3x dikali 3x kan oh iya oke 3x-39x kali X X wadu 4 di mana Pak dari 2 dikali 3 dikali min 4 ya tapi min 4nya enggak 16 pangkat 2 karena enggak dok mas kan udah 4 pangkat 2 4 pangkat 2 sama dengan 16 kan iya ya kalau 4 pangkat 2 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 16 jangan ditulis pangkat 2 lagi oke jelas ya sip nah setelah disini clear baru kita ke pangkat 3 nanti kalau kalian udah jago disini nanti saya kasih pangkat 4 tapi kita ke pangkat 3 dulu oke sekarang kita ke pangkat 3 saya kasih contoh dulu yang nomor 1 ya atau jangan nomor 1 dah kita kasih contoh dulu ya contoh yang lain selain yang ada di soal itu nanti soalnya kalian yang coba kerjakan kalau mau silakan dicoba dicatat dulu ini nanti kalian bisa ikutin apa yang saya kerjakan itu Pak catat dulu soalnya y plus 2 pangkat 3 y minus 3 pangkat 3 kemudian 2y plus 4 pangkat 3 kemudian dalam kurung 3y minus 5 pangkat 3 ditulis dulu abis ini saya kasih contoh yang lain nanti nanti kalian bisa share udah? bisa saya lanjut ini? catat aja dulu ya catat dulu soalnya baru nanti kita akan coba satu-satu masih kelihatan gak? ayo kita lanjut ya nah tadi kan ini contoh-contoh soalnya y plus 2 pangkat 3 saya kasih pariambel yang lain misalkan M plus berapa pangkatnya? M plus 4 ya 4 udah ada belum sih? 4, 5, 2, 3, 4, 5 udah plus 4 udah minus 4 yang belum oke minus 4 deh minus 4 angkat 3 oke ingat ya perlu diingat kalau pangkat 3 itu ya itu adalah 1 1 3 3 1 gitu ya koefisiennya ya oke ini cara termudah untuk mengerjakan ini yang pertama adalah kita tulis dulu 1 3 3 3 1 dari mana? karena dia pangkat 3 kemudian untuk M nya ya kita lihat ini pangkat 3 pangkat 2 pangkat sorry lihat yang A nya A nya pangkat 1 ya kemudian gak ada berarti kalau kita ikutin polanya ini akan menjadi 1 M pangkat 3 dan 3 M pangkat 2 kemudian ada 3 M kemudian ada 1 aja M pangkat 0 itu kan 1 oke kemudian ini tandanya semuanya kita positifin dulu semua plus 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 walaupun dia disininya minus nanti minusnya akan ketahuan dari min 4 oke sekarang yang M nya udah ya kalau disini A ya kalau di contoh ini A sekarang kita ke yang B untuk yang B disini ya untuk yang B yang disini kalau disini itu adalah si minus 4 oke kita lihat ya minus 4 ya jadi kalau A itu tadi dari kiri ke kanan yang B itu dari kanan ke kiri lihat ya B pangkat 3 B pangkat 2 B pangkat 1 gak ada berarti kalau disini ya kita tulis minus 4 pangkat 3 ya minus 4 pangkat 3 disini gitu 4 pangkat 3 kemudian disininya minus 4 pangkat 2 minus 4 kemudian disini minus 4 pangkat 0 atau 1 itu sendiri ya jadi gak usah kita tulis aja jadi seperti itu nah nanti hasilnya seperti apa hasilnya adalah seperti ini 1 M pangkat 3 itu kita tulisnya M pangkat 3 tambah 3 M kuadrat dikali min 4 jadi min 4 dikali plus 3 itu menjadi min 12 ya berarti disini plusnya ganti jadi min 12 M pangkat 2 kemudian min 4 kuadrat itu kan kita kuadratin dulu min 4 nya plus 3 dikali M dikali min 4 pangkat 2 itu sama dengan positif 16 kemudian min 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 sorry min 4 dikali min 4 dikali min 4 hasilnya berapa ini kan sama dengan positif 64 dikali min 4 min 4 64 ya minus 4 minus 64 berarti disini minus 64 oke ini belum selesai yang ini berarti hasil akhirnya adalah M pangkat 3 min 12 M kuadrat plus 16 dikali 3 itu sama dengan 48 berarti 48 M dikurang 64 sehingga M minus 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah ini oke silahkan dicerna dulu dipahami dulu ya ya solver not solver bisa gak sih kalau kita pake not solver m oke sampai sini dulu ada pertanyaan gak berarti kalau misalnya yang satunya itu gak ditulis gak apa-apa ya satunya iya kan satu ini koefisien kalau dalam bentuk aljabar satu itu gak ditulis tapi ini nanti akan hilang ya kan M pangkat 3 dikali 1 sama dengan M pangkat 3 kemudian 1 dikali minus 4 pangkat 3 kan hasilnya ya minus 4 pangkat 3 oke oke sampai sini dulu jelas oke sekarang siapa yang mau coba nomor 1 Y plus 2 pangkat 3 saya kasih contoh yang susah tadi minus 4 sekarang plus 2 dulu Y minus 2 pangkat 3 eh plus 2 Y plus 2 pangkat 3 yop ayo pak siapa nih Daniel Daniel oh Daniel ya oke yey jawaban aja ya coba langsung jawabannya dulu baru nanti caranya jawabannya berapa atau mau jawab caranya ditulis caranya ye pakat 3 terus y pakat 3 6 6 y kuadrat 12 y tambah berapa 12 y 12 y ya 12 y sama 8 8 8 8 caranya gimana y ya ya yaitu ya dipangkatin jadi 3 kalau dan jadi 3 Y kuadrat 2 3 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6 6 Y kuadrat dan 3 Y 2 kuadrat 2 kuadrat itu jadi 4 jadi 3 2 pangkat 3 terakhir ya betul oke saya coba menjelaskan ini tadi ini tadi siapa ini Daniel saya coba menjelaskan apa yang disampaikan Daniel jadi intinya intinya adalah kalau pangkat 3 itu kan berarti 1 3 3 1 gitu ya 1 3 3 1 ini adalah koefisien koefisien apa koefisien dari Y pangkat 3 Y pangkat 2 Y dan apa namanya konstanta bilangan jadi ini adalah nanti yang akan mengalihkan di setiap variabelnya yang pertama adalah Y pangkat 3 Y pangkat 3 dulu ya kemudian Y pangkat 2 kemudian Y pangkat 1 kemudian Y pangkat 5 Y pangkat 0 itu kan karena sama dengan 1 maka ini kemudian yang kedua itu adalah bagiannya itu si 2 pangkat 3 ini ya jadi kita mulai dari kanan 2 pangkat 3 sorry ini dalam kurung 2 pangkat 3 ya kemudian disini adalah dalam kurung 2 pangkat 2 kemudian disini adalah 2 ini yang kita disampaikan Daniel nah tandanya apa tandanya positifin aja di sini sudah deh 1 dikali Y pangkat 3 itu menjadi Y pangkat 3 kalau Y pangkat 3 itu hasilnya sama dengan Y pangkat 3 kemudian 3 dikali Y kawadrat dikali 2 itu 3 dikali 2 sama dengan 6 Y pangkat 2 kemudian yang ketiga disini suku yang ketiga ini adalah 3Y dikali 2 kawadrat 2 kawadratnya dikawadratin dulu 2 kawadrat sama dengan 4 4 dikali 3 sama dengan 12Y akhir 2 pangkat 3 yaitu sama dengan 8 itu ya nah ini waktu kita sudah habis kita lanjut aja nanti silahkan dikerjakan ini soalnya ini nanti saya kirim aja di Google Classroom ataupun di di e-labs nanti kalian bisa coba nah ini yang lebih mantep adalah pangkat 4 silahkan nanti gunakan segitiga pascal berarti apa 1 1 gimana tuh ibang 1 4 6 4 1 ok cukup sekian ya untuk hari ini semoga bermanfaat ini saya record jadi nanti kalian bisa saksikan lagi videonya dan juga nanti yang susulan juga bisa bisa melihat ini gimana pak nanti di youtube ya nanti saya upload di youtube ok ok udah ada bu Ita